Intro Sore lor Kata mbokku dulu Jodoh, maut, dan rejeki Udah ada yang ngatur Pengen kusih Bisa kerja kantoran Biar punya gaji bulanan Tapi saat ini Garis nasib masih betah mengikatku Untuk kerja serabutan lor Maaf yulur Bukannya mengeluh Tapi panas-panas begini Disuruh manjat untuk tebang pucuk pohon kelapa Yuk aku rada mikir Duh kok bengong kak di potong Sayang mbak Udah tinggi pohonnya Apanya tinggi orang cuma segini aja Justru itu mbak yang bikin aku dari tadi mikir Iki pohon kelapa Opo iyo kurang gisi Jadi gak bisa tinggi yuk Ah gak apa-apa pohon kelapa sakit juga Kalau sakit mah bawa ke dokter Malam ditebang Hah kamu ada-ada aja Yuk buruan potong Iya mbak Iya Demi mbak lala sing lagi ngidam Aku turuti aja Buat potong pohon kelapanya Udah ditebang dul Cuma gara-gara ngidam Pohonus tebang Kasian banget nih Weh selur Ora popo iyo Mbak lala sing lagi ngidam Sudah punya izin yang punya pohon kelapa Kalau aku mah Selagi bisa ikutan makan Yumanuta aja toh Loh bok Ngapain malah nongkrong disitu Ya nonton lah dul Nonton malah orang kerja Nanti kak amburukan malah Nah dari sana Siapin bubuk-bubunya Buat masakannya Yaudah nih tempatnya Ciloko toh lor Kalau keamburuan Aku juga nanti yang bakal repot Ngasih napas buatan Oh iyo Pohon kelapa ini Rencananya mau kuolah Jadi bahan masakan lor Ayo Siapa yang baru tahu Pohon kelapa bisa dimakan Orang sini Biasanya menyebutnya dengan nama Empol Nah Bagian ujung pohon kelapa ini lor Menjadi tempat tumbuhnya Pelepah daun kelapa Untuk dapatkan empol Untuk dapatkan empol Yaudah harus menebang Satu pohon utuh Biasanya sih Harganya bisa hampir setengah juta Atau hampir lebih per pohonnya Wah Larang lor Muah hal Wislah Mumpung gratisan Dari Mbak Lala Aku harus coba Mbak Lala Sudah siapkan bahan masaknya lor Ada merica Rawit Aneka rimpang Bawang Gula merah Jangan lupa Ada kemiri Bunga rosela kering Cabai puyang Biji pala Ketumbar Dan santan Yang wajib ada Lor Mbak Lala Iki Beneran persis orang sing Lagi ngidam Keinannya Yo agak lain Mbak Lala Lagi mau menyantap Puda Masakan lombok Yang wajib Saat ada Begawe Atau hajatan Lor Cara membuat Bumbu untuk puda Sebenarnya cukup mudah Asal semua bahan Sudah komplit Tinggal diraci Aja menjadi Bumbu halusnya Rawit Ketumbar Merica Bawang Kemiri Kunyit Cabai kering Gula merah Dan juga garap Mbak Mbak Dumpolnya mbak Dapet segini Dapet banyak Duh Mayan Yaudah minta tolong Dipotongin ya Oh iya mbak Besar apa kecil Ya sedang Sedang saja Buat sayur pudah Oh iya iya Loh Walau sumbernya Dari batang pohon kelapa Bagian empol Bagian empol Justru jauh Dari kata keras Tekstur mentahnya Lunak Tapi renyah Dan cukup mudah Saat dipotong Aku langsung rendam Empol ke dalam air Bersih Meski di pohon Terlindung Pelepah ranting Daun kelapa Empol tetap Harus dibersihkan Tujuannya Tujuannya Supaya bebas Dari kotoran Dan makanan Makin menggiurkan Loh Mbak Udah dipotong-potong Semua ini mbak Minta tolong Direbus ya Direbus semua Oh iya Beres mbak Yang penting Bikin bubu Paling enak Buat tempolnya Oh iya Sama seperti Buah apel Empol yang sudah Terpotong Akan mudah Teroksidasi Saat terkena udara Loh Empol yang tadinya Putih Bisa jadi cepat Menghitam Untuk mencegahnya Bisa langsung Direndam ke dalam air Cara lainnya Seperti yang aku kerjakan Iki lor Empol kelapa Harus segera diolah Atau direbus Terlebih dahulu Masukkan empol Ke dalam panci Berisi air Kemudian Rebus sampai Air masak Atau mendidih Sip lor Kalau sudah Gak usah Nunggu lama Empol Siap santap Atau siap olah Jadi masakan Udah matang Udah pak Yaudah Ditinggal aja Ntar saya lanjutin Oh iya pak Ntar Saya angkat dulu Tinggal dulu ya pak Sekarang Geliran mbak Lala Yang melanjutkan Perjuanganku Bumbu yang sudah Diyulek Siap diracik Bersama empol Rebusanku lor Kalau minyak Sudah panas Tumis Bumbu kuda Sampai matang Awas Ojo sampai Gosong Yaudah Aduk terus Jangan sampai Lengket Biar aman Segera tuang Santan Begitu bumbu Tercium harum Sambil terus Kocek Sampai bumbu Tercampur rata Lanjut lor Kuah kuda Yang khas Dari lombok Biasanya Tidak terlalu Kental Jadi Tambahkan air Secukupnya Sesuai takaran Bumbu Kalau sudah Melidih Geliran Empol Kelapa Yang masuk Dalam kuah Asli lor Gak sabar Aku Kepengen Segera Santa Picip Dari aroma Dan penampilannya Jelas Jelas Bikin lapar Banget Ini dia lor Hasilnya Sayur Puda Dengan Empol Kelapa Masakan Khas Masyarakat Lombok Yang wajib Hadir Saat ada Acara Adat Dijamin Nikmat Ini dia lor Saat yang Paling aku Tunggu Tunggu Apalagi Kalau bukan Bagian Makan Makan Memang Sayur Pudak Enak Enak Perpaduan Antara Manis Asin Kurihnya Bumbu Benar Yum Gak Lebah Ya Kulur Citarasa Puda Empol Kelapa Kas Lombok Ini Emang Juara Satu Kalau Ku Bandingkan Dengan Bahan Daging Dagingan Tekstur Dan cita Rasa Empol Kelapa Jelas Bisa Diadu Emang Harga Dan Bahan Yang Eksklusif Jelas Gak Bisa Bohong Yolur Wenak Tenan Dagingan Dagingan